Setelah itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudara sebangga tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun. Saya dan Profesor Gaya Cimaruf Amin, mohon maaf, mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat, akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia emas di tahun 2045. Terakhir, pada Presiden terpilih, Bapak Jendra TNI Purnawirawan Prabowo Sugianto. Tahun depan, Insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet ke pemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Sugianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota, kepada Bapak. Semoga Allah SWT Tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Sugianto pada pemerintahan periode mendatang. Dirkahayu Prabowo-Negi Indonesia, Dirkahayu Negeri Pancasila, Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton